Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apakah Jadi itu menonton Terima kasih telah 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 menonton Kedah menonton Terima kasih telah menonton Ya maka bisa melanjutkan sholatnya. Mandi, lalu melanjutkan sholat seperti biasa, sekalipun keluar darah. Bisa banyak, bisa sedikit. Dan istighadah ini ada dua macam. Ada yang memang karena fisik, memang ada gangguan fisik, ada yang gangguan dari bangsa jin. Kalau dari bangsa jin, ya biasanya insyaallah kalau diruqyah itu berhenti. Berhenti. Jadi begitu. Ada satu keterangan ini, rukdatun minas syaitan. Istighadah bisa disebutkan gangguan berupa tendangan-tendangan syaitan dirahim. Memang syaitan itu suka mengganggu wanita dirahimnya. Biasanya di perut atau dirahim. Maka ini untuk panjangan, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, undahlah kita itu terbiasa untuk berpikir ya, berpikir untuk membentengi diri dari gangguan syaitan ini. Itu ada, dan saya pernah mengetahui itu. Jadi sangat banyak istighadahnya, kemudian di rukyah langsung besok sudah berhenti. Bersih sudah. Suatu saat begitu lagi, di rukyah lagi berhenti. Ini berarti ada gangguan apa? Tapi ada yang memang secara medis memang ada. Itu biasanya dokter ngasih obat-obat tertentu ya. Diminum apa, Pak? Tidak dengar. Oh, namanya. Begitu. Yaitu insya Allah bisa disembuhkan lewat obat-obatan medis. Kemudian, untuk orang yang istighadah ini, ada riwayat Imam Bukhari, summa tawadzohi likuli sholatin. Kemudian, berwudulah kamu untuk tiap-tiap sholat. Kalian akan mengeluarkan darah terus. Jadi setelah datangnya watu sholat, dia bersihkan dulu, diberi kapas atau pembalut, lalu wuduh. Demikian ya, setiap sholat, maghrib, isya, subuh, zuhur. Beda dengan yang tidak istighadah, ibu-ibu yang tidak istighadah. Misalkan hari ini kita belajar ya, maghrib kan ya, mungkin jadangan sudah punya wuduh tadi, sejak asar. Tidak apa-apa, sholat asar dengan wuduh tadi, dilanjutkan maghrib, dilanjutkan isya. Itu biasanya dilakukan jamaah haji begitu. Nunggu ya, nunggu sholat. Karena kalau batal itu, tempat wuduhnya itu jauh. muttafakun aleh. Jadi hadis ini, wa'asarau muslim annau khaddafa amadan, amdan. Dan Imam Muslim memberi isar bahwa kalimat tersebut juga dibuang oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalimat ini ada di dalam hadis yang disampaikan Imam Al-Bukhari, tapi kata Imam Muslim demikian. Wallahu'alam bisawab. Kemudian berikutnya, An Ali ibn Abi Talibin, dari Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, kuala, kuntu rajulan mazza'an, kuntu adalah aku rajulan seorang laki-laki mazza'an, yang sering mengeluarkan mazzi. Ya mazzi, bukan mani, mazzi. Mahzi itu apa sih? Cairan yang keluar karena terangsang, itu mazzi. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau dalam istilah kedokteran itu, wanita itu kalau mau hubungan dengan suaminya, ini kan harus dirangsang, kalau tidak sakit. Nah, pelumasan itu namanya mazzi, Pak. Pelumasan pada vagina itu disebut mazzi. Laki-laki kalau terangsang juga keluar mazzi. Ya, keluar mazzi. Fa'amartul migdad. Aku perantakan migdad. Migdad ini buddhanya Ali, ibn Aswad. Ayas ala nabiya s.a.w. fa'a'alahu. Untuk bertanya kepada Nabi s.a.w. Kenapa kok gak Ali tanya sendiri? Sungkan, Pak. Karena menantunya ya. Fatimah kan istrinya Ali. Kan sungkan, urusan-urusan gini tanya mertua ya. Maka beliau menyuruh migdad untuk tanya. Ini juga nyenengan bisa. Dalam perkara-perkara yang sensitif, menyuruh orang untuk bertanya. Atau misalkan menasihati istrinya lewat pertanyaan orang lain. Boleh. Biasanya istrinya hadir di pengajaran itu. Lalu meminta tolong kepada wanita lain supaya bertanya. Tidak apa-apa itu. Fakola. Fihil wudu. Nabi menjawab, padanya ada wudu. Jadi artinya pengeluarkan Maldi ini adalah membatalkan wudu. Bagaimana caranya? Kalau keluar Maldi dibersihkan dulu Maldinya. Dibersihkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Najisra yang tidak. Insya Allah pendapat yang kuat itu yang tidak. Karena Maldi itu bukan keluar dari kandung kemih. Ya sama dengan keluarnya Maldi. Iya kan? Dari tulang suldi. Dikluar. Maka dibersihkan, dicuci. Kalaupun ada bekasnya, tidak apa-apa untuk sholat. Kalau di fikir, saya lupa alkitabnya. Di fikir safi itu diterangkan ulama-ulama tidak Najis. Karena apa? Itu bukan dari kotoran, kandung kemih. Tapi dari apa? Suldi. Karena orang itu kalau keluar sperma, Maldi otomatis mandinya campur, enggak mungkin bisa pisah. Biasanya kan mandinya dulu, baru Maldi. Dan Nabi itu ketika berhubungan dengan istrinya, kemudian Maldi itu menempel di kain. Di kain, kalau masih basah dibersihkan. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu main mahin ya. Yang hina ya, tidak. Ya menjijikan lah katakanlah ya, asalnya manusia itu. Kemudian Najisnya tidak, karena Aisyah biasanya kalau menjumpai mani itu kering, dikerik ya, dengan kukunya. Ya, kalau misalkan mani ini, atau sperma ini, dan ovum ini dihukumkan Najis, berarti nyenangkan asalnya daripada Najis. Maka dihukumkan oleh para ulam Afiqih, dia tidak Najis. Ya beda dengan Wadi, Wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, enggak tahu peranian saya enggak tahu, itu biasanya karena terlalu payah. Tidur kadang-kadang ada, bekas di kain atau celananya, tapi enggak terasa apa-apa keluarnya. Kalau mani kan terasa, enggak tahu, tiba-tiba itu wadi itu, ya itu wadi itu, itu Najis. Ya, harus dicuci sampai bersih kainnya, demikian pula kemaluannya dicuci sampai bersih, baru kemudian digunakan untuk sholat bisa. Saya akan dipahami ya, ini tentang apa namanya, mati ya. Ya, ali itu termasuk orang yang muda terangsang, menurut penyukian. Tapi tidaklah kemudian kondisi itu menghalangi menjadi orang yang taqwa kepada Allah s.w.t. Orang beliau terangsang dengan istrinya, itu normal. Yang enggak normal itu ketika dengan istrinya enggak, dengan orang lain enggak normal itu. Apalagi yang sekarang masya Allah ya, ada orang tua memperkosa anaknya, ada enggak Pak, terus dipukuli oleh narapidana yang lain sampai mati. itu enggak normal Pak. Dengan anaknya bisa. Terangsang itu luar biasa, enggak normal itu sih. Utaknya itu sudah enggak normal, karena seharusnya enggak begitu manusia itu. Sa'ayu-ayu, anaknya tetap putrinya punya belas kasihan dan kasih sayang sebagai seorang ayah, seorang bapak. Tapi kalau terjadi begitu ya, Masya Allah ya. Saya heran ya, yang demikian itu. Berikutnya, وَاَنْ أَيْسَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Dari Aisha رضيَ اللَّهُ عَنْهَا أنَنَبْلِيَا صَلَّمْ قَبَلَا بَعْضَنِ سَيْهِ Dia mencium sebagian istrinya. ثُمَّا خَرَجَ إِلَا إِلَى الصَّلَةِ Kemudian beliau keluar dari, keluar untuk sholat. وَلَمْ يَتَوَلَّا Dan tidak berwudu. أَخْرَجَوْ أَحْمَدْ Dan dinilai lemah oleh Imam Bukhari. Tapi ada beberapa sawahid ya, sawahid tentang menyentuh istri ini, menyentuh istri. Dalam hal ini mencium ya. Pernah dikisahkan dalam riadir, Aisyah itu Nabi Sallam sholat malam. Kemudian Aisyah itu tidur di depannya, kan gitu ya. Lalu ketika sujud, kakinya Aisyah dipegang, supaya ditekuk. Karena kamarnya itu sempit Nabi. Ditekuk. Nabi sujud. Itu juga menunjukkan ketika seseorang menyentuh istrinya, menyentuh biasa. Itu tidaklah membatalkan wudunya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan, Aula mastumun nisa. Lanya panjang itu. Lamastumun nisa. Bukan lamastumun. Tapi ada yang mengatakan lamisa yalmasu. Menyentuh biasa. Sebagian gitu. Tapi kalau dalilafat Qur'an lamastumun nisa yalmasu itu artinya saling. Artinya saling menyentuh. Berarti kalau seseorang seperti yang dilakukan Nabi itu mencium, seorang istri tapi dicium, biasa pamitan selesai. Kalau saling mencium atau berciuman jelas batal. Karena itu mengarah kepada sahwat. mengarah kepada sahwat yang seseorang kalau mau berhubungan kan begitu. Katakan ya? Ya seperti itu. Jadi kalau nyenengan sekedar mencium keningnya, isu-istri mencium tangannya, setelah selesai, berhubungan tidaklah batal. Apalagi anak juga tidak, mertua juga tidak. Tapi memang ada ya ulama yang berpendapat kalau saya cenderung pada Al-Ajid Nabiya ya, perempuan yang bukan makhrumnya. Menyentuh dengan bersentuhan itu beda lah Pak ya. Tentang ya? Menyentuh itu berarti apa? Ada kesengaja. Kalau bersentuhan, misalkan dengan orang lain, jendangan mau ke Masjid Sidawudu, kemudian di jalan berpapasan dengan wanita, kemudian tidak sengaja senggolan. Itu juga tidak termasuk yang membatalkan. Ya memang ada khilafiah dalam masalah ini. Kalau Ibn Abbas ya dalam tafsirnya mengatakan menyentuh itu adalah makna kiasan dari jima, kan begitu ya? Makna kiasan dari berhubungan suami-istri atau hal-hal yang mengarah ke hubungan suami-istri. Kan bisa dihari-hari kan begitu Pak, masuk langsung hubungan baru batal nge. Orang yang mau berhubungan mesti melakukan hal-hal yang mengarah kepada hubungan itu. Ya, paham ya? Ya sama dengan orang yang puasa itu Pak, di hadis itu. Puasa, kemudian nyium istrinya, boleh enggak itu. Ya, puasa Ramadhan atau puasa Sanamikabes. Ada ya sahabat itu tanya, ya, Ya Rasulullah saya ini boleh nyium istri saya, nisak di situ istri, enggak mungkin orang lain ya. Ya, sedangkan saya itu puasa. Lalu Nabi melihat orang itu. Lalu Nabi mengatakan, tidak, tidak mengapa kamu. Lalu ada seorang muda yang masih muda, ngacung juga. Kalau saya Nabi, kalau saya mencium istri saya gimana? Kata Nabi, jangan kamu. Ya, kamu jangan. Pertanyaannya siji kok, pertanyaannya podok, kok jawabannya siji-sijing. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang tua itu lebih mampu menahan diri, nafsu. Setelah ini maksudnya gede-gede, wala ini wis, tua. Tapi kalau sudah masih muda, dikhawatirkan nanti kebablasan. Kalau kebablasan, lorok abis sampai naik Ramadan ya. Nyawur pintan, sahro ini mutatabia ini. Dua bulan berturut? Turut, naik ledeng. Ini enggak sanggup? Sotako. Siti naik miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Pokoknya enten Ramadan, orang undang, orang 60 lebih atau 60. Perlu dicurigai. Lapa zaman. Itu terjadi di zaman Nabi, dan waktu itu sahabat yang melanggar itu enggak mampu bayar. Lalu kemudian datanglah seseorang memberi satu keranjang korma. Lalu Nabi ngasih sama orang itu, jain nebus kafarohmu. Itu berarti nyenengan nolong orang melakukan takwa itu enggak apa-apa. Banyak kan kita kan urusan neksmati, gopo kabe. Neksmati kait. Nyumbang ini, nyumbang itu. Oh, repuluh sumbangan. Mumpung. Iya Pak ya. Kalau orang itu masih hidup, jarang kan mikirkan gitu ya. Nabi Muhammad sendiri mengakikoi cucunya. Seharusnya yang mengakikoi siapa? Bapaknya. Tapi Nabi mengakikoi cucunya. Sah. Ya. Enggak usah dibalain nih kalau Bapak nih. Nabi Muhammad sendiri. Diakikoi ini ya. Hasan dan Hussein itu. Itu contoh ya. Maka Nabi Sumbang. Hmm, kayaknya orang miskin. 60 cukup ini. Apa jari ini? Afqarumina. Apa dibarengan ke tiang singluwe melarat timbang kulau. Kulau ini ke Nabi. Sak Madinah buat nonton singluwe melarat timbang kulau. Kulau ini ke paling melarat. Berarti bebas iya. Bebas. Bebas ngelanggar tapi bebas nih. Akhirnya kata Nabi, wis yus payen kayak nomangan keluar kamu. Nabi tertawa. Kok ono umat singkoy omatun gitu. Ada loh Pak. Tapi Nabi ya enggak marah. Karena memang kondisinya betul-betul enggak punya. Tapi kok ya mentolong ngomong atau no. Nopun ini dibarengan ke dimatang tiang ingkang luwe fakir dimang kulau. Kulau ini paling fakir. Tidak ada di antara dua apa batu di Madinah itu, kan dikelilingi bukit itu. Yang lebih fakir dari saya. Ya weh senyengono. Itulah kebijakan Nabi SAW dalam berdakwah Pak. Maka Nabi itu kalau nyenengan lihat baca-baca hadis, kalau berhubungan dengan orang-orang awam, Nabi itu sabar Pak. Orang langsung ditegur. Contohnya orang Badui yang suaranya keras. Ya Nabi ya memakluminya. Atau seorang yang kenceng di pocok masjid. Badui juga dia ya. Mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji di pocok. Itu ya enggak langsung Nabi marah enggak? Beda ketika Nabi menghadapi Salman Al-Faris. Eh maaf, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu ngimami sholat isya' mochal bakoro kabe. Rungatus walang puluh enam ayat. Dia orang-orang itu nabi marah, enggak pernah nabi seperti itu marahnya. Kan dia alim, dia ngerti. Kok dia emang ngunai loh. Afatanun antaya mu'ad kan gitu. Oh ini mu'ad, mu'ad nyusah noong yang ngimami. Ngimami sholat wajib ya, Rungatus walang puluh enam ayat. Berapa Pak itu? Hampir satu jam lebih itu kalau kita membaca ya. Iya kan? Dua jam bisa ya, dua jam. Sebayangkan itu berdirinya tok. Belum? Rukuk, sujud, ya. Sampai ada yang mufarrokoh ya, ya misah dari jamaah, keluar dua orang. Dilaporkan kepada mu'ad katanya munafik orang itu. Orang ini aku lapor, enggak terima dengan nabi, dikatakan munafiknya. Karena dia ada perlu, makanya di dalam kitab-kitab sahih Bukhari itu disebutkan tiang-tiang sing jatuh simam, sholat wajib. Itu ndaklah sholatnya biasa. Ringan tapi sempurna. Ini pun cepat-cepat nomen kok ya, kadang-kadang cepat nomen ya. Ya misalkan dengan baca Subh'ana Rabbil Azim, Subh'ana Rabbil Azim, berhenti sejenak. Misalkan baca pendek-pendek tapi upayakan sempurna. Masih wiritan gak kena-kena ya lapos ya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kadang-kadang ini cepat juga, jadi Subhanallah, 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 Subhanallah. Ya, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Rodak suwe dedik paling kajak setengah menit Tapi kita mendapatkan fazilat zikir yang bagus Makanya kalau ini ngali wang wiritan lak ditolak masih gak wiritan banter, wiritan dedik Kan ditolak tangan ini kan bisa Ini ngawinnya berarti Kalau yang dikeraskan jelas kita tahu Tapi ini yang jangan lenang dia Makanya kan kalau Gopo Kabe ngomong-ngomong ambillah dari wayat Seperti yang ada di Subulus Salam, wiritan sepuluh hari ini Dari wayat di Subulus Salam membaca sepuluh kali Subhanallah, Subhanallah Ambil penghayatan lebih baik daripada telung-puluh telung, koyak duber Gitu, ngerti-ngerti, saya akan dipahami Jadi itu menunjukkan bahwa Mencium istri dengan tanpa syahwat Tidaklah membatalkan Wudhu Tidak membatalkan wudhu Berbeda dengan jika syahwat seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas Yaitu jimak atau mengarah kepada jimak Jimak Tidak, faham tidak? Ini Mbak Sriki ini mesti anak khilafia itu biasa Hampir tidak ada yang tidak Hampir semuanya ada khilafia Apabila seseorang Menjumpai atau merasakan sesuatu di dalam perutnya Kemudian dia ragu-ragu Ragu-ragu Apakah ini sudah kentut apa? Durung Akhoro jamin husya'i amla Metu apa durung Metu apa durung Fala ya khrujan naminal masjid Ini adalah setan yang khusus Ngoda uang cek Rumung sobatal Maka janganlah kamu benar-benar keluar dari masjid Pun dibatal Nek cek geledak-geledak Ngertau ya? Ini sak jani Metu takgak-metu takgak Putuskan tidak Setan ini pun di Ngon ya Makan ini Sembayang Allahu Akbar Iling apa Segera kembalikan ke sholat Pun ditutno Isok mulai takbir sampai takhiat iling Sembarang karir akhirnya Salam Ketemu koncinis ngelali Makanya untuk Nanti insya Allah Di dalam bab khusyuk Hal-hal yang mengganggu khusyuk itu Tidaklah di Hilangkan sebelum sholat Contoh bu Dengan Ngejangan Terus ditinggal sholat sunnah Jangan Kalau Jangan ini Kumek karek Didi Akhirnya Krongsong Krongsong Kirokoro yang apa Pikirannya gimana Wah gosong Kan begitu Kalau banyak Enggak apa-apa Kira-kira Perokat baru Umat Tapi sebaiknya tidak Daripada mengganggu Mengganggu Gitu Ya sebaiknya tidak Maka dibereskan semua yang mengganggu Sholat kita Apa sih Misalkan Kalau misalkan Nabi mengatakan Dalam sholat jamaah Bagi orang-orang yang memakan Bawang Kutih atau sejenisnya Ojo sholat jamaah Sebelum Sikatan Ya termasuk Kelambi diambu apa Takak jajar uang Ini apa Ini usahnya sebelah Karena dia itu Kan menahan Bau Betul enggak Terus Awadiku Jawa Kirokoro mentolong Ngomong Langsung Kelambi sama Gak wainak Kirokoro mentolong Gitu Orang Jawa Orang Jawa itu Enggak akan mentolong Ngomong gitu Uang ditakoni Semangat Tadurung Padahal durung Ya Semen pun ngoten Luwih terus Pun sarapan Pun Padahal dereng Ngomongnya Dereng Enggak Bapak Kata Yasma'a Sautan Sehingga Mendengar Bunyi Dari Dupur Nek Wisdut Nek Tafsiri Mana Gak Kata Duduk Jelas Kau Semunik Gak Aw Yajidari Khan Atau Mencium Bau Berarti Kesimpulannya Entut Nek Banter Biasanya Gak Bantai Ambu Nek Gak Banter Ambu Bau Sudah Jelas Neneng Harus Keluar Dari Sholat Dan Mengawali Sholat Mulai Awal Nyenengan Betul Nusa khawatir Gak Diganjari Allah Sholat Yang Tadi Misalkan Tiga Rokaat Itu Isya Nentut Itu Sudah Ada Pahalanya Kalau Nyenengan Terlambat Terlambat Fasna Kama Yasna Ul Imam Bertakbir Atul Ikram Lalu Lakukan Sebagaimana Imam Kerjakan Jangan Nunggu Imam Bangkit Polanya Gak Dihitung Gak Dihitung Itu Sampai Sholat Gak Prinsip Matematika Jadi Kalau Nyenengan Sholat Itu Setiap Tasbih Kalimat Tahlil Atau Apapun Yang Nyenengan Baca Ada Nilainya Di Sya Allah Sekalipun Menurut Keterangan Ulama Fikir Itu Belum Dihitung Rokaat Kan Al-Quran Nya Menyatakan Fama Yakmal Miskoladarotin Khairoyar Ya Dan Kalau Terlambat Pun Melayu-Melayu Itu Salah Alaikum Bisakhin Nanti Wal Wakor Nggak lah Kamu Tetap Tenang Dan Sopan Lapa Melayu Ketepekan Poh 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 Yang penting Menikah Telat Melayu Beres Benti Melayu Melayu Ini Upacaran Jadi Melayu Guru Cepat Lari Lari Ini Sholat Jadi Sholat Jangan Disamakan Dengan Upacara Yang Dalat Tetap Menyenangkan Itu Tenang Ya Dalam Kondisi Tenang Tentram Dan Selepasnya Saya 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 Kira Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Ya Mohon Maaf Iya Menemui Jemaah Apa Iya Kalau ada Kalau enggak Hadisnya kan Begini Ya Kalau kamu terlambat Kan Dalam Hadis Itu Fasna Kama Yasnaul Imam Berbuatlah Sebagaimana Imam Terus Kalau Dibilang Itu Tidak Menangi Jamaah Dari Mana Dalilnya Langot Yang Memang Dia Tidak Menyumpai Tidak Menyumpai Rokaat Maksudnya Rokaat Gimana Yang Dihitung Dia Melakukan Solat Tapi Dia Kan Tetap Dihitung Jamaah Karena Masih Belum Selesai Solatnya Solat Definisinya Kan Ya Al A'malu Al Al Aqwalu Al A'malu Al Muftadah Yaitu Satu Amal Perbuatan Yang Diawali Dengan Takbiratul Ikhram Dan Diakhiri Dengan Salam Jadi Kalau Panjenengan Itu Menangi Imam Ya Tetap Dihitung Menangi Ya Sudah Cukup Gak Bapak Kalau Kata Nabi Kalau Kamu Menyumpai Solat Itu Kurang Berapa Tambah Berapa Kurang Dua Tambah Dua Kurang Tiga Tambah Tiga Cuma Tetap Itu termasuk Mengejar jamaah Bagian dari Mendapatkan jamaah Insyaallah Mata Pak Nuddin I Wallah Alam Ya Saya Kira Cukup Ya Mohon Maaf Ini Tadi Atas Keterlambatan Sedikit Karena Ada Beberapa Hal Ya Mudah-mudahan Di Kesempatan Yang Akan Datang Bisa Lebih Baik Lagi Dan Mudah-mudahan Ngaji Kita Barokah Ya Barokah Ilmunya Dan bila ada hal-hal yang mungkin kurang tepat di satu saat kita akan koreksi Wallahu'alam bisawab mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita Pahala yang lebih baik di sisinya nanti di sisa Allah Dan sebagai bukti kita mencintai agama ini kita belajar Dan insya Allah dengan belajar semuanya akan menjadi lebih baik Kita tutup dengan kafara majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh